Hai semua, Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel youtube Dapur Rahmi Di video kali ini saya berbagi resep kue tradisional yaitu kue talam pandan Bagi yang pengen tau cara bikinnya gimana, simak videonya sampai habis Pertama kita siapkan dulu cetakannya, ini diolesi dengan minyak sayur secara tipis-tipis Saya pakai cup yang ukuran kecil Ini udah selesai diolesi semuanya, kita sisikan terlebih dahulu Dan selanjutnya kita bikin adonan yang warna hijau Saya punya santan kekentalannya sedang, ini 400 ml Kemudian kita masukkan ke dalam panci Selanjutnya kita tambahkan gula pasir Berat 1 sendok makan ini 10 gram Kita pakai sebanyak 8 sendok makan atau sama dengan 80 gram Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya Jika kalian tidak punya bisa diganti dengan endapan pandan Setengah sendok teh garam halus Selanjutnya sedikit vanili bubuk untuk penambah aroma Aduk hingga tercampur rata Sebelum ini kita panaskan, kita siapkan terlebih dahulu tepungnya Ini saya punya tepung beras sebanyak 150 gram Siapkan wadah Masukkan tepung Takaran sendoknya tidak terlalu munjung dan juga tidak terlalu datar Masukkan sebanyak 15 sendok makan ya Setara dengan 150 gram Tepungnya udah kita masukkan ke dalam wadah Selanjutnya kita masak adonan tadi Masak hingga panas, nggak perlu sampai mendidih Cukup sampai gulanya larut Ini udah cukup Selanjutnya kita tuang ke dalam tepung Aduk hingga tercampur rata Sebenernya kalau udah tercampur rata gini Kalian bisa koreksi rasa Jika dirasa kurang manis bisa ditambahin lagi kental manis Kemudian saring adonan untuk menghindari bahan yang mengerindil Jika adonannya berbuih seperti ini Bisa dibuang buihnya terlebih dahulu ya Selanjutnya tinggal masukkan ke dalam cetakan Jangan terlalu penuh Cukup 3 per 4 cetakan aja Ini semua udah selesai Tinggal kita kukus Dan untuk kukusan ini udah saya panasin dari 5 menit yang lalu ya Tata di kukusan Kemudian ini kita bakal kukus selama kurang lebih 10 hingga 15 menit Sambil menunggu kita bikin yang lapisan putih Saya punya santan 200 ml Kemarin itu gak cukup Kalian di rumah boleh pakai 300 ml ya Tambahkan garam setengah sendok teh Dan selanjutnya padili bubuk juga untuk penambah aroma Aduk hingga tercampur rata Untuk adonan putih ini kita gak pakai gula ya Selanjutnya siapkan tepung Saya pakai santan 200 ml Jadi tepungnya yang saya pakai sebanyak 50 gram 1 sendok makan ini beratnya 10 gram Jadi pakainya 5 sendok makan Karena saya cuma bikin 200 ml Jadi itu gak cukup Kalian di rumah pakai 300 ml santan aja Dan pakai tepungnya sebanyak 60 gram Atau 6 sendok makan Kemudian ini kita masak hingga panas Gak perlu sampai mendidih Jika dirasa udah cukup Kita matikan kompor Lalu tuang ke dalam tepungnya Aduk hingga tercampur rata Jika sudah tinggal kita saring Maafin saringan aku yang kegedean ya Tenang aja gak bakalan tumpah kok Seperti yang tadi Jika adonan yang berbuih Jangan lupa buang buihnya terlebih dahulu Setelah kurang lebih 15 menit Kita tuang adonan yang warna putih Tuang hingga penuh ya Kita kukus lagi hingga mateng Selama kurang lebih 15 menit Dan jika sudah Tinggal kita keluarkan dari kukusan Tunggu dingin terlebih dahulu Baru keluarkan dari cetakan Dan ini udah dingin Dan udah saya keluarin juga 3 Mengeluarkan itu gampang Dia gak lengket sama sekali di cetakannya Karena saya menggunakan cup yang kecil Dapat dari satu resep ini 24 buah lebih Kue talam pandan Ala Dapurahmi sudah jadi Selamat mencoba di rumah Semoga berhasil Dan semoga suka Jangan lupa untuk like Share juga ke teman-teman kalian Dan juga subscribe Nyalain juga notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Resep baru dari Dapurahmi Sampai jumpa di resep berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya